Halo Spotlighter, Takuro Hoki Yugo Kobayashi kini telah menduduki ranking 1 dunia pada sektor men's double. Ya, mereka berhasil mengkudeta tahta yang dikuasai oleh Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldigideon sejak 27 September 2017. Well, berikut perjalanan hoki Kobayashi buat menjadi ranking 1 dunia. So, stay tune and subscribe dulu guys! Perjalanan hoki Kobayashi dimulai pada tahun 2013 Spotlighter. Ketika resmi diduetkan oleh PBSI-nya Jepang, mereka debut di ajang Osaka International Challenge pada 3 April 2013. Sejak itu, hoki Kobayashi mendapat ranking 634 dunia, but sempat turun ke 661 sebab kebanyakan ikut turnamen level junior. Beruntung, partisipasi di Japan Open dan USA International Challenge ngebuat hoki Kobayashi melamuk ke ranking 208 di penghujung 2013. Berlanjut ke tahun 2014 Spotlighter, ranking dunia hoki Kobayashi bagaikan rolet coaster, event udah ngikutin di Japan Open dan menjuara USA International Challenge. Hoki Kobayashi yang sempat menduduki ranking 119 dunia pada tanggal 7 November, harus puas turun beberapa anak tangga ke posisi 127 dunia. Ketika tahun 2014 berakhir. Kendati demikian Spotlighter, kesempatan hoki Kobayashi buat ngikutin turnamen tier atas semakin banyak. Selain Japan Open dan Korea Matas, pada tahun 2015, mereka jadi semifinal Osaka International Challenge dan juga China's TP Open. Bahkan di China's TP Open pula, hoki Kobayashi pertama kali bersua Kevin Marcus pada fase semifinal. Namun sayang, mereka kalah rubber game atas Minions. Namun ranking dunia hoki Kobayashi melonjak drastis ke posisi 65 di akhir tahun. Selepas puasa gelar selama setahun Spotlighter, hoki Kobayashi akhirnya ngangkat piala lagi di Spanish International Challenge 2016 yang ditambah runner-up di pagelaran US Open. Event keok lagi dari Kevin Marcus di fase quarter 1-0 China Open, hoki Kobayashi bertenggar di ranking 19 dunia pada akhir tahun 2016. Lantaran udah sering ambil bagian pada turnamen kelas wahid BWS, which is Korea Open, Denmark Open, France Open, China Open, Hong Kong Open, hingga Moscow. Sepanjang tahun 2017, performa hoki Kobayashi agak menurun Spotlighter. Sekalipun mengikuti seluruh ajang Super Series Premier, yakni All England Open, Malaysia Open, Indonesia Open, Denmark Open, dan China's Open, plus menembus World Super Series Vinyls dan berpartisipasi di BWF World Championship, prestasi terbaik hoki Kobayashi hanyalah semi-vinalist Korea Open. Lebih parahnya di Spotlighter, hoki Kobayashi lima kali dipecundangi oleh Kevin Marcus di sepanjang tahun. Mulai di round 32 Malaysia Open, lalu round 16 Singapore Open, kemudian round 16 Japan Open, berlanjut ke round 32 Denmark Open, hingga round 16 Hong Kong Open. Bahkan ranking dunia hoki Kobayashi sempat turun ke-22. Di saat Kevin Marcus telah berhasil menjadi Raja Men's Double Dunia, pada tanggal 16 Maret, Dominion Siang sempat lenser beberapa pekan, balik lagi ke singgah sana ranking 1 dunia, sejak tanggal 27 September. Sementara itu, hoki Kobayashi Spotlighter mengakhiri tahun 2017 pada posisi 18 dunia. Performa hoki Kobayashi makin anclot pada 2018. Once again, mereka tak pernah absen pada sembilan turnamen akbar BWF, yakni All England Open, Indonesia Open, dan Victor China Open. Selak World Tour Super 1000, kemudian World Tour Super 750, yang terdiri dari Malaysia Open, Japan Open, Denmark Open, French Open, dan Wusou China Open, hingga BWF World Championship. Hoki Kobayashi pun tumbang lagi di tangan Kevin Marcus Wattleider. Ketika bentrok di quarterfinal Denmark Open, mereka berada di bawah bayang-bayang seniornya Takeshi Kamura Keigo Sonoda, dan Hiroyuki Endo Yuta Watanabe, yang emang lagi on fire banget. Terbukti hoki Kobayashi mengakui keunggulan Endo Watanabe, sehingga harus puas menjadi runner-up Korea Open, yang menjadi rehan prestasi terbaiknya sepanjang 2018. Well, hoki Kobayashi masih struggle buat nemuin performa terbaiknya Spotlighter. Di tahun 2019, mereka sempat nambuh top 10 dunia, yakni di-ranking 8 atas keberhasilannya menjadi semi-vinalis Malaysia Open dan Indonesia Open. Plus kejutan besar yang mereka hadirkan dengan menyebabkan runner-up BWF World Championship. Unfortunately, hoki Kobayashi justru tampil mengecewakan pada 15 turnamen BWF lainnya, termasuk dua kali dikalahkan oleh Minion pada round 16 Japan Open dan the first round China Open. Alhasil mereka turun ke ranking 14 dunia saat penutupan tahun 2019. Tahun 2020 pun sama, hoki Kobayashi belum juga bangkit dari keterperukan. Padahal mereka udah diandilin Jepang pada hajatan Asia Team Championship. Namun hanya mampu memperikan bronze medal di saat Kevin Marcus berhasil menjadi juara barang tim beregu putra Indonesia Spotlighter. Untung, hoki Kobayashi ngikutin 5 turnamen, sehingga ranking dunianya naik ke posisi 11. Mereka pun terselamatkan setelah BWF membekukan ranking dunia akibat pandemi. Hoki Kobayashi pun turun ke ranking 16 akibat kandas pada round 32 All England Open 2021. Hingga pada akhirnya Spotlighter, silver medal Sudirman Cup. Jadi, titik balik mereka, hoki Kobayashi seketika tampil menggilat dengan menjuara ajang Denmark Open. Mereka bahkan sukses memberi kekalahan perdana buat Kevin Marcus di final Indonesia Masters, pas katumbang 10 kali berturut-turut. Minion sebenarnya bisa ngebalas langsung pada laga puncak Indonesia Open, saat hoki Kobayashi menang lagi di final BWF World Tour Sportlighter. And then, keputusan mengejutkan PBSI, yang narin seluruh populi tangkis Indonesia di turnamen akibat BWF World Championship. Gak disiasiain oleh hoki Kobayashi, dan mereka pun keluar sebagai juara. That's why, mereka langsung menembus ranking 4 dunia di akhir tahun 2021. Keputusan BWF buat ngehitung ulang perlehan poin table ranking dunia, lantaran agak sedikit rancur, pas kapan demi COVID-19 sehingga banyak turnamen batal. Pas anjoknya performa dari Kevin Marcus, ngebuat hoki Kobayashi kian mendekat Spotlighter. Di saat Minion sering absen ngikutin turnamen, men's double nomor 1 Jepang ini, malah panen gelar sepanjang tahun ini. Hoki Kobayashi menggagal total pada tiga turnamen awalnya, namun selepas membawa tim putra Jepang ke Ray Bronze Medal di ajang Thomas Cup, mereka ngegeser liang Wang Qilin di ranking 3 dunia pada 19 Mei. Bahkan sepekan berselang Spotlighter, giliran handra setiawan Muhammad Asan yang dikiasar dan ranking 2 pada 24 Mei, pas kak berhasil menjurai talent Open dengan ngelahin Fajri yang di Wainal. Hoki Kobayashi kembali mempecundangi Fajri di laga puncak Malaysia Open Spotlighter. Kevin gak pernah ngerai juara lagi pada tiga turnamen berturut-turut, yakni Malaysia Masters, Port Championship, dan Japan Open. Namun poin Hoki Kobayashi udah lebih dari cukup buat ngegeser Kevin Marcus dari ranking 1 dunia. Ya, pertanggal 20 September 2021, Minions yang telah menguasai tahta men's double, kejak 27 September 2017, kini harus rela dikudeta oleh Hoki Kobayashi. Contestulation Hoki Kobayashi, and don't decide Minions, we beg your crowd. Terima kasih telah menonton!